Halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Berjumpa kembali bersama saya Fendi Bengkel Channel Teman-teman ya sudah lama tidak buat video tutorial ya Jadi kali ini kita kedatangan motor bit Bit yang tahun tinggi ya Sepertinya ini tahun 2023 ya Jadi disini Motor ini berkendala tidak mau digas ya Jadi kadang dia mau hidup, kadang tidak Ini yang 2023 yang memiliki engkel kakek Yang kode mesin KOJ Ini dia Wow ini masih baru ini Masih keluaran 2023 sudah rusak teman-teman ya Langsung saja kita akan coba tes Scoochiponta on ya Ini di lampu speedometer nyala Jadi kadang dia mati, mati total ya Tidak connect arus akinya Jadi disini kode mail nyala terus ya Artinya kalau dia ada kedipan berarti bermasalah bagian injeksi Tapi ini nyala terus, tidak mau mati Coba Coba kita selah kaki Kita engkol, mana tahu bisa nyala melalui engkol kaki Mau Mau nyala Coba kita tarik gas Berebet Berebet di tarikan awal Ya Tapi kalau kita tarik gas sedang sampai tinggi Bagus Ya Itu pun kadang-kadang Coba kita Matikan Kita nyalakan mesin kembali Kalau di starter Sama sekali Tidak mau Nyala Ya Coba nyalakan lagi Engkol kaki Engkol kaki pun kadang-kadang susah nyala teman-temannya Cuma sekali saja Bisa nyala Setelah itu tidak mau nyala lagi Ya Ini memang aneh ini Biasanya ini kedip Tetapi ini nyala terus Ya Jadi Kita akan periksa dulu di bagian Aki ini Kita periksa di bagian sekring Ya Di rumah sekring itu Mungkin ada bermasalah Coba kita akan buka dulu Bentar Ini dia Sudah saya buka ya Jadi Motor ini kadang-kadang Di kunci kontak on Di lampu Sipidometernya Tidak nyala Ya Di bagian injeksi juga Tidak menyala Itu pun kadang-kadang ya Kadang-kadang normal Kadang-kadang hidup Ya Tapi Awalnya datang kemari Motor ini Ini masih total Ya Jadi Kadang-kadang kena goyang begitu Ya Motornya sudah Hidup kembali Di bagian lampu 7mm Dan kadang-kadang juga Mesinnya bisa menyala Ya Jadi Di sini kita akan Coba periksa di bagian Sekring terlebih dahulu ya Ini dia Bagian sekringnya Memang sudah Di Pernah dibuka Ya Dan menurut penuturan yang punya Motor ini sudah Bekasan bengkel lain juga Ya Jadi Keluar dari bengkel itu Mungkin bagus Tetapi Kumat lagi katanya Ya Oke Jadi Untuk mencabut Di bagian sekring Teman-temannya Gunakan alat Yang sudah disediakan Fabrik Di dalam Tutup aki Ini dia Kita cabut dulu Bentar Ini Ini gunakan Supaya Tidak merusak Di bagian sekring Dan Cara mencabutnya Juga gampang Kalau menggunakan Alat ini Ini dia Lihat Ini masih nyambung Ya Dan Kalau pun ini putus Sekringnya putus Mungkin Di bagian Injeksi Ataupun lampu Speedometer Tidak Nyala Ya Tapi bisa juga Kita saksikan Di bagian sekring Karena Kadang-kadang Mati katanya Mati lampu Di bagian Speedometer Dan alat-alat Yang berhubungan Dengan injeksi Tidak Connect Ya Katanya Memang juga Tadi Setelah saya cek Pertama Di awal Tadi ya Memang ini Tidak nyala Di bagian Speedometer ini Dan alat injeksinya Juga Tidak Connect Tapi setelah saya Periksa di bagian Sekring Ternyata di bagian Sekring juga Tidak ada Bermasalah Tapi setelah saya Pasang kembali Sekringnya Tiba-tiba Lampu Speedometernya Menyalan Dan alat injeksinya Connect Sebentar Susah Susah Kita menunjukkan Di kamera Berhubung kamera saya Ini Ini dia Tidak ada Bermasalah Dan saya Pastikan Teman-teman ya Di bagian Sekring ini Tidak bermasalah Ya Tidak bermasalah Kemudian Saya Akan coba Pasang kembali Di bagian Sekringnya Jadi Sekring Yang nomor 5 Tempatnya Di sebelah Belakang Ya Teman-teman Mungkin Tak Setelah cabut Jadi untuk Masangnya Agak lupa Nomor-nomornya Sebenarnya Tidak bermasalah Juga Kalaupun Tertukar Nomor Screamnya Hanya saja Nomor ini Adalah ukuran Dari tekanan Polnya Ya Yang nomor Nomor 15 Juga bisa Dipasang Ke situ Yang nomor 10 Nomor 20 Tetapi Beda Polnya Ya Sebentar Kita akan Pasang Di bagian Sekring ini Kemudian Kita akan Coba Tes Ya Apakah Ada perubahan Kalau Ada perubahan Berarti Bermasalah Di bagian Rumah Sekring Ya Tapi Saya Yakin Ini Tidak Bermasalah Sebab Motor ini Masih baru Dan Saya Periksa Juga Di bagian Rumah Sekring Belum Ada Yang Terbakar Langsung saja Kita akan Coba Tetap Juga Nyala Ya Ini dia Susah Hidup Tidak Tidak Konek Lagi Kemudian Untuk Kakek Juga Tidak Mau Nyala Ya Jadi Untuk Langkah Kedua Teman Temannya Bisa Diperiksa Di bagian Relay Baik Relay Yang Gede Dan Yang Kecil Diperiksa Saja Dicabut Nah Ini Sudah Bekasan Dibersihin Ya Tapi Ini Juga Sudah Pecah Bagian Relay Yang Gede Ya Kemudian Allah Oh Ini Tutupnya Saja Yang Lepas Tapi Mana Tahu Ya Mungkin Bermasalah Diray Ya Coba Kita Cabut Dulu Agak Rawan Relay Ini Teman Teman Ya Saya Dilihat Relay Terpisah Jadi Ini Mungkin Ini Yang Menyebabkan Teman Temannya Saya Rasa Saya Yakin Berat Di bagian Relay Ini Bermasalah Sebab Begini Ini Ini Ada Bekas Solderan Ini Solderan Dari Pabrik Memang Ya Tetapi Ini Apabila Goyang Teman Ini Longgar Seperti Ini Jadi Mengibatkan Motor Kumat Kadang Kadang Berebet Kadang Kadang Mati Kadang Normal Ya Seperti Ini Dia Ini Ada Bekas Bekas Solder Untuk Menyambungkan Kaki Ini Ke Relay Ini Ada Bekas Solder Seperti Ini Ya Saya Saya Yakin Di Bagian Relay Bermasalah Kebetulan Di Sini Saya Ada Stock Ada Menyediakan Relay Yang Bekas Memang Tetapi Masih Bagus Saya Pastikan Masih Bagus Ini Dia Sama Kita Penemankan Hanya Di Bagian Kaki Kakinya Teman Temannya Apabila Sama Kalau Model Ya Jelas Berbeda Karena Ini Terbuka Tutupnya Lagian Apabila Dipasang Tutupnya Juga Berbeda Bedanya Cuma Berbeda Warna Saja Ya Yang Jelas Dipedemankan Kakinya Ini Teman Teman Untuk Relay Bit Bit Yang BSP ESP Maksudnya Dengan KOJ Relay Sama Ini Ya Coba Kita Tes Kita Pasangkan Relay Yang Ini Ya Saya Yakin Di bagian Relay Bermasalah Ini Sebab Ini Kumat Kumat Kadang Bagus Kadang Kadang Tidak Ya Coba Tes Nyalakan Mesin Punca On Dan Ini Tetap Nyala Tetapi Untuk Mematikan Ini Nanti Sebenarnya Gampang Kita Mengatasi Di bagian Mesin Dulu Apabila Sudah Normal Baru Ini Kita Matikan Langsung Nyambar Di Stutter Langsung Nyala Kita Gas Normal Tadi Susah Hidup Dan Kalaupun Mau Hidup Di Engkol Kakek Kemudian Digas Berebet Ditarikan Awal Ini Coba Kita Gas Ditarikan Awal Pelan Pelan Pakai Berebet Ya Di RPM Nya 40 60 80 100 Tadi Di RPM 20 Sampai Ke 40 Dia Berebet Sebiarkan Di RPM 40 Bagus Wow Mungkin Teman Bertanya Kok Bisa Relay Bermasalah Padahal Relay Apabila Mati Relay Kadang Tidak Hidup Di Bagian Ini Memang Seperti Yang Saya Bila Tadi Ini Kadang Kadang Dia Hidup Kadang Kadang Tidak Sebab Seperti Yang Saya Terangkan Tadi Di Bagian Relay Yang Bekas Ini Tadi Ini Longgar Jadi Mengakibatkan Relay Kadang Nyambung Kadang Tidak Seperti Itu Ini Ya Macam Saya Bila Tadi Ini Kadang Kone Kemari Kadang Tidak Dan Sebaiknya Juga Di Bagian Sini Ini Ya Makanya Terjadilah Mesin Kadang Mau Nyala Kadang Tidak Dan Kadang Mau Normal Kadang Berebet Seperti Itu Jadi Otomatis Ini Kita Ganti Saja Di Bagian Relay Ini Ya Dan Untuk Mematikan Di Bagian Lampu Injeksi Ataupun Kodemil Ini Tadi Sebenarnya Ini Gampang Untuk Mematikannya Ya Ikuti Langkah Langkah Video Yang Saya Berikan Ini Teman Temannya Caranya Seperti Ini Buka Di Bagian Ini Ya Soket Ini Seperti Meriset Pada Umumnya Ya Jadi Ini Kabel Antara Coklat Dan Apa Ini Hijau Ya Antara Antara Kabel Coklat Dan Hijau Ini Kita Jumper Seperti Ini Ya Jadi Untuk Mengetahui Lebih lanjut Teman-temannya Ini ada Pengunci Ini Arahkan Kedepan Saja Supaya Teman-teman Tidak Nanti Salah Jumper Seperti Itu Oke Setelah Sudah Dijumper Seperti Ini Kemudian Kunci Kontak On Sampai Mati Satu Dua Tiga Ya Dihitung Cabut Kemudian Satu Dua Tiga Colok Kembali Kemudian Kunci Kontak Off Seperti Itu Oke Setelah Begini Ini Dicakut Saja Dicakut Saja Kemudian Kita Akan Periksa Di Kodemil Ini Apakah Masih Menyala Nah Lalu Sudah Mati Sudah Normal Kemudian Stutter Tadi Di Engkol Kaki Baru Mau Hidup Itu Sudah Kadang Jadi Ini Sudah Di Stutter Tangan Sudah Normal Dan Lampu Ini Sudah Mati Ya Coba Kita Setelah Kaki Stutter Aja Hidup Apalagi Selah Kaki Gitu Oke Jadi Sebenarnya Saya Tidak Pelik-pelik Ilmu Teman-temannya Asalkan Teman-teman Mau Menyimak Video Saya Saya Akan Tidak Pelik-pelik Ilmu Semua Yang Ada Sama Saya Insyaallah Saya Akan Bagikan Kepada Teman-teman Penonton Saya Di Youtube Fendi Vengkel Channel Oke Jadi Mungkin Sekedar Ini Dulu Video Kita Kali Ini Di Lain Waktu Kita Sembong Kembali Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai Akhir Saya Akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video-video Berikutnya Salam Fendi Vengkel Channel Dadah